Halo selamat pagi, disini kita akan uji tes PCP Bocap F-8 Impact M3 lokal Oke Mas Jono, untuk unitnya ini kira-kira pesanan atas nama siapa Mas Jon? Unit ini pesanan atas nama Bapak Haryanto Dari mana Mas Jon? Dari Provinsi Jawa Barat Oke Mas Jon, bisa gak sih Mas Jono jelasin untuk keunggulan dari senapan F-8 Impact ini Kenapa kok banyak banget yang ingin punya, ya kayak gitu Kira-kira apa aja Mas? Untuk dari segi keunggulan, untuk stabil anginnya Dan juga untuk pornya juga bisa diatur di bagian sebelah sini Dan untuk tampilannya juga lumayan unik Untuk tabungnya juga sudah pakai tabung 500 cc Juga sudah ada untuk regulatornya Mana Mas regulatornya? Untuk bagian regulator di sebelah sini Oh ini ya Dan untuk unit lainnya biasanya ada yang di sebelah samping atau di bagian bawah Bisa di custom untuk posisinya Fungsinya untuk apa Mas Jon? Untuk menstabilkan angin dan juga power Oke gitu ya, oke oke Nah kalau untuk ini apa ini Mas Jon? Power Plenum itu untuk apa Mas Jon? Untuk Power Plenum fungsinya juga hampir sama Untuk menstabilkan dan juga untuk menambah daya tekanan untuk powernya Kayak gitu ya Lalu untuk uji akurasinya kita pakai jarak berapa Mas? Kisaran 20 meter 20 meter Jadi disana ya untuk jarak akurat untuk targetnya gitu ya Mas ya? Oke langsung saja eksekusi Mas Jon sekarang juga untuk orderan FX Impact M3 nya Oke untuk magazinnya pakai? Ini magazinnya beda ya Ini magazin 38 round Wih mantap Lebih banyak ya Mas Jon ya? Lebih banyak Dan untuk sistem pemasangannya nanti juga berbeda Nanti apabila butuh tutorial untuk cara pengisian ataupun pemasangannya Nanti kita bisa tunjukkan untuk tutorialnya Oke mantap Nah gimana langsung saja dipasang Mas Jon? Untuk pemasangannya disini Bagian yang lancip ini tinggal kita masukkan seperti ini Nah sampai Yang terpenting untuk posisi bagian pengunci ini Menghadap ke si penembak Nah seperti ini Atau bisa di Lihat dari posisi mimisnya Yang bagian lubang Oke Aku ngapin seperti ini Oke langsung saja Mas Jon Baik selamat siang Salam satu laras dari GSA Sport Indonesia Pesanan atas nama Bapak Herianto dari Provinsi Jawa Barat Untuk ini senapannya ya Pak PCP Becap Epic Impact Tabung 500cc Kami kita uji tes akurasi Dengan sasaran pecahan batu-bata yang ada di depan Dengan jera akurasi 20 meter Baik dan akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak Dan langsung saja mari kita coba Mantap sekali Kepat sasaran dan langsung hancur Lalu sasaran selanjutnya Oke Kepat sasaran juga ya Pak Dan sasaran terakhir Mantap sekali ya Mas Jon Mantap sekali Gimana untuk Akurasi dari unitnya Mas? Untuk akurasinya sangat bagus Dan untuk Powernya juga lumayan Gede Nanti bisa diatur sendiri apabila Masih kurang Besar untuk powernya Dan stabil sekali Untuk akurasinya Mantap 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 Oke Mas Jon Nah ini tadi untuk orderan Punya siapa Mas? Atas nama Bapak Haryanto dari Jawa Barat Oke Oke Nah Sedikit tips nih Mas Jon Kalau untuk perawatan unit seperti ini Kan ini PCP nya PCP mahal ya Jadi ada perawatan khusus gak sih? Atau gimana supaya senapanya itu tetap bagus Tetap kondisinya bagus gitu lah Mas Jon Untuk perawatan hampir sama Seperti unit PCP yang lain Akan tetapi yang paling Perlu diperhatikan itu di bagian power plenum Dan juga manometer outputnya Di bagian tengah chamber Dan juga bagian bawah Karena yang di depan ini adalah Untuk regulatornya Diperhatikan untuk anginnya Apabila disini sudah Di bawah 1000 PSI Ataupun di 1000 PSI Nanti biasanya ada gelembung-gelembung kecil Nah itu Biasanya untuk power plenumnya ini Kurang kencang Untuk kunci dreadnya di bagian sini Nanti bisa dicek secara rutin Satu minggu sekali Ataupun dua minggu sekali Dicek untuk bagian power plenum Dan juga manometer outputnya Begitu ya Mas Selain itu apa lagi Mas? Untuk pengecekan yang lain Bisa dicek di bagian powernya sini Setelan power Juga biasanya ini pairnya Kalau memang sudah Terlalu sering diputar-putar Itu biasanya nanti di bagian sini Sering macet di bagian pair Setelan powernya Nanti bisa dicarikan yang alternatif Lebih pas Atau kemungkinan kurang panjang Ataupun terlalu panjang Oh gitu ya Mas? Ya Oke oke Jadi gitu ya teman-teman bedelers Sedikit tips perawatan dari PJP Epic Impact M3 Untuk para bedelers yang ingin order unit Senapanya Kira-kira harganya mulai dari berapa Mas? Untuk harganya Kisaran 10.500.000 rupiah Oke Itu untuk unit only ya teman-teman bedelers Jadi untuk kalian yang ingin order Bisa untuk langsung order saja ke CS-nya Ini kemarin datang berapa unit Mas? Kita kedatangan 3 unit Dan sudah berangkat 2 unit Wih mantap ya Ini salah satunya ya Belum berangkat Tapi mau OTW ya Jadi masih sisa berapa Mas? Sisa 1 unit Sisa 1 unit saja di gudang GSA Jadi untuk teman-teman Bisa untuk langsung hubungi CS-nya ya Seperti itu Seperti itu Mas John Untuk akurasinya bagus Unitnya juga bagus Siap kirim ya Mas? Siap dirim Siap kirim Kondisinya juga normal Oke Mas John Mungkin gitu dulu saja Untuk videonya Terima kasih ya Untuk ujitasnya Sekian Salam 1 Laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya